P.T. Buri Bariwara 5 bekerjasama dengan P.T. Sinar Effendi Murni Dengan bangga mempersembahkan serial Sangiwara Radi Misteri Mak Rompak Kampang tanah, kalau gak aku kan Tepat kemarin bulan Syaat Mak Rompak Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun Seorang anak manusia yang dapat terganti wajah dan wujud Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa Yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan Bagi umat manusia Terkadang menjadi seorang penjauh Terkadang menjadi seorang penjauh Menimbulkan kembali setiap Menimbulkan kembali dia Terima kasih. Terima kasih yang penuh dengan lindungan jenis kehidupan dari dua insan manusia. Awas jelaka, mulai dari! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel Kesayangan Indonesia Jadul Kwadrat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pulang? Terima kasih. 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 di tempat sepi begini ya. Tidak baik? Iya, Pak Wira. Wira, kemari. Aku takut. Pada Pak Saiman, sekarang kan sudah tidak ada. Iya, aku rasa pemuda yang duduk di bawah pohon beringin ini pasti tidak kemana-mana. Dia pasti masih berada di sekitar ini. Sudahlah, tapi baik kita pulang. Nanti saja. Kita tunggu dia kembali muncul di sini. Kau tergila-gila betul dengan pemuda itu, Pak Mi. Padahal, kita kan tidak tahu siapa dia. Kita tidak tahu asal-usulnya, Kak. Alah, sekarang aku tanya padamu. Apakah ada pemuda desa ini yang segagak dia? Tidak, Kak? Ya tidak. Tapi kan tidak baik kita berdiri di sini. Tempat ini kan seti. Ingat. Sedangkaran, dia memang masih sangat kecil. Pak Mi tidak pernah melupakan Bujang Mujur. Walau banyak pemuda yang mencintainya, salah satu di antaranya adalah Tobari, anak seman ketua desa. Walau Tobari jauh lebih muda daripada Pak Mi. Namun Pak Mi tidak pernah mempedulikannya. Ia tidak pernah tertarik pada Tobari. Pak Mi tetap menunggu Bujang Mujur. Tidak, Tidak, Eh, Jeng Tuti. Jeng Tuti. Jeng Tuti. Tau nggak? Jeng Tuti. Jeng Tuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong? Iya. Jeng Tuti? Iya, cerita dong cerita. Dari tadi Jeng Tuti-Jeng Tuti terus. Iya. Sekarang, dia langsing loh. Tambah cantik. Dan tambah muda lagi. Iya. Padahal dulu sering mengeluh. Terlambat bulan loh. Sering mulus loh. Pegal-pegal waktu datang bulan loh. Oh, itu. Mau Taur Setnya. Loh, memangnya Cing Nati tahu. Wang yang ngasih Taur Setnya saya kok. Apa sih? Nih, Mempas Kapsul. Mempas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah. Mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Mempas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh. Anda. Mempas Kapsul. Produksi PT. Sinar FM di Murni. Masih kamu tolak perbedaan saya ini? Hah? Kan saya sudah bilang bahwa saya tidak pernah mencintai kamu sedikitpun. Apologi umur kita jauh berbeda. Saya jauh lebih tua dari kamu. Kan sudah berkali-kali saya bilang. Jangan pedulikan usia kamu. Yang penting bagi saya, kita bisa menjadi suami istri. Sudah, pulanglah. Tidak baik dilihat orang kalau kita berdua-dua begini. Kenapa kamu harus takut sama orang? Bapak saya kan ketua desa ini. Mereka tidak akan berani membicarakan tentang saya. Oh, saya paling tidak suka kalau orang menjual-jual pangkat bapaknya. Kamu jangan menyindir saya, Pak Mi. Bukannya menyindir. Tapi kenyataannya begitu. Baik. Sekarang kamu mau apa? Saya mau kamu meninggalkan rumah ini. Jadi kamu tidak suka sama saya? Kan sudah berkali-kali saya bilang. Saya tidak mengharapkan kamu jadi suami saya. Saya hanya menunggu... Menunggu laki-laki yang tidak pernah tahu asal-usulnya. Iya. Kasian betul nasibmu, Pak Mi. Jangan menghina kamu. Saya? Walau begini-begini, saya masih orang terhormat. Bapak saya adalah ketua desa ini. Ingat itu. Ah, pergi kamu. Saya tidak peduli dengan bapakmu. Baik. Apakah saya bermimpi? Maksud adik? Hampir setiap hari saya lewat di sini. Akhirnya saya bertemu juga dengan abang. Adik kenal saya? Iya. 15 tahun yang lalu, saya melihat abang bersama seorang kakek di sini. Oh. Lalu, ketika saya kembali lagi kemari bersama orang-orang desa, abang sudah tidak ada. Sehingga, saya menjadi bahan pertahuan orang-orang desa. Dianggapnya, saya ini berbohong bahwa saya sudah melihat Tuk Tungga dan abang di sini. Oh iya. Maafkan. Ketika itu, saya dan kakek saya harus pergi ke tempat lain. Jadi tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi, sejak kejadian itu, saya menjadi bahan tertauan orang-orang. Itu sebabnya, saya selalu datang kemari. Karena saya yakin, abang akan datang kemari, walau entah kapan. Sehingga saya bisa mengatakan pada orang-orang, bahwa saya tidak berbohong. dan saya harap, abang tidak akan pergi meninggalkan saya. Maksud saya, tidak akan pergi meninggalkan desa ini lagi. Ah, untuk sementara tidak. Saya akan tinggal beberapa hari di sini. Kasian juga perempuan ini. Karena aku, dia menjadi bahan tertawaan orang. Lalu, kalau orang bertanya pada saya, di mana tempat abang mengginap, sehingga bisa saya tunjukkan pada mereka, bang. Ah, di warung Gusina. Karena pertama-tama saya masuk desa ini, saya... ...di harga di sana. Namun yang paling gembira, tentu saja patung. Karena orang yang selama ini dihubungkannya, sudah berada di desa itu, walau untuk sementara waktu. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang di channel Kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Patno, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Eh, gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarif. Tapi, kalau jamu godok cap gorilla, ya pasti ada. Soalnya, jamu godok cap gorilla, paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya, untuk kesegaran tubuh, ya jelas, gorila. Untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahraga wan, minumlah jamu godok cap gorilla. Jamu godok cap gorilla, berhasil menjaga dan mengobati penyakit baru dan lama, seperti sakit pinggang, masuk akim, kerana semangat, badan lesu dan pegelimu, kejara piri-piri, atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorilla, buktikan hasilnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorilla, Produksi VK Sinar FM di Mordi Hei, Rom. Kenapa baru sekarang kamu kemari? Kenapa bang? Karena setiap hari saya menunggu kamu di sini. Bahkan saya berusaha datang ke rumah kamu. Tapi saya tidak pernah menemukan rumahmu. Tapi sekarang sudah jumpa kan dengan saya? Iya, iya. Eh, di mana sebenarnya rumah kamu, Rom? Tuh, yang tampak atapnya dari sini. Oh, itu. Gampang sebenarnya mencari rumahmu. Sudah, jangan ngurusi rumah saya. Yang penting sekarang, selidiki laki-laki yang setiap hari menemui Pak Mi itu. Oh, itu. Laki-laki itu yang selalu ditunggu Pak Mi. Biar saja lah. Eh, siapa tahu dia akan mengacau di desa ini. Buktinya, Pak Mi saja sudah bisa direbutnya dari tangan abang. Jadi, lebih baik Bang Tobari singkirkan laki-laki itu. Biar Pak Mi tahu rasa. Tapi, tetap saja kan, saya tidak bisa mendapatkan Pak Mi. Bang, masih banyak kan gadis lain yang lebih cantik dan lebih muda daripada dia. Iya, iya, masih banyak. Nah, gini lah, dia mengebutkan matanya padaku. Pergilah, selidiki laki-laki itu. Tapi, saya boleh kan datang ke rumahmu? Boleh, kenapa kuda? Bang Mujur, abang jangan cepat-cepat pergi dari desa ini. Saya akan kesepian, bang. Rupanya perempuan ini sudah jatuh cinta padaku. Dan rasa-rasanya aku juga. Saya sebenarnya juga berlaku meninggalkan desa ini, Pak Mi. Karena saya sebenarnya berasal dari desa ini. Pak, jadi Bang Mujur bukan orang lubuk mentiri? Bukan, Pak Mi. Saya orang desa ini. Bapak saya bernama Tarji. Sedangkan emak saya bernama Munah, yang berasal dari desa Lereng. Oh. Bapak saya adalah sahabat Pak Dasan, Bapakmu. Betulkah itu, Pak? Iya. Maaf, tutungkan. Aku sudah membuka rahasia diriku pada Pak Mi. Aku menganggap orang-orang di sini tidak ada. Mereka akan membahayakan diriku. Mereka begitu suka padaku. Mereka begitu gembira dengan kehadiranku di sini. Apalagi, kalau mereka tahu bahwa aku adalah orang desa ini. Tentu mereka akan lebih gembira lagi. aku akan bilang pada bapakku bahwa Bang Mujur adalah orang desa ini. Eh, itu sih Andi. Eh, itu sih Andi, pengantin baru kan? Kok sudah loyo begitu ya? Ah, gini, Andi. Halo, pengantin baru. Apa kabar nih? Baru juga seminggu jadi pengantin baru. Kok sudah loyo begini nih? Jadi orang kayak Naryo dong. Biar udah punya anak dua. Tapi kondisinya masih tetap segar. Gairah terus. Sampai tua kali. Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yoh? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat ala Dina. Ala Dina. Kapsul obat kuat ala Dina dibuat dari rambuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat ditambah ginseng dari Korea. Sangat ampuh mengembalikan kesegaran dan tenaga baru. Baik bagi pria maupun wanita. Kapsul obat kuat ala Dina menyembuhkan sakit pinggang, kurang darah, lekas capek dan susah tidur. Ala Dina tersedia di mana-mana. Kapsul obat kuat ala Dina produksi PT Siner FM di Murni. Akhirnya Bujang Mujur membuka rahasia dirinya pada pagi. Karena ia yakin, tidak akan membahayakan dirinya. Namun Bujang Mujur tidak tahu bahwa bahaya itu sudah dekat karena ada seorang gadis cantik sahabat Tobari yang sedang menyelidiki tentang dirinya. Nah saudara pendengar, bagaimanakah pelanjutan cerita ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi sehian sendiwara radio Misteri Mak Rompang Episode pertama Pengantin Kembang Kemboja Dipersembahkan oleh PT Turi Pariwara Lina Bekerja sama dengan PT Siner FM di Murni, Produksi tabel obat kuat ala Dina, obat terlambat bulan menpas kapsul, serta tabel obat kuat dan pegal lindung dita remar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!